Halo guys, selamat datang kembali di Indonesia Oke, yang penasaran tonton sampai habis ya guys Ya betul Let's go Oke, jadi sebelum kita review lebih lengkap, lebih detail Kita mau kasih tau dulu nih, In Bed With Usi ini parfumnya kayak gimana sih? Jadi, In Bed With Usi itu adalah parfum yang dibikin oleh salah satu artis ternama di Indonesia Di Indonesia namanya Mbak Usi Mbak Usi yang ini Mbak Usi, jadi kebetulan yang bikin banget kita penasaran itu karena Mbak Usi ini adalah seorang fraghead juga Jadi ketika seorang fraghead bikin parfum pastinya bikin penasaran Karena dia udah seleranya udah fraghead banget nih gitu Jadi pengen tau lah kayak gimana Dan katanya nih ya guys, dia ini buatnya di luar Di negara mana ya? Spanyol Iya, buatnya di luar guys Makanya ada tulisan made in Spain Pasti kalian penasaran banget kan kayak Uangnya seperti apa, performanya bagaimana, terus kayak harganya berapa Kita akan bahas semuanya di channel ini Oke? Stay tune aja Stay tune Sekarang kita akan bahas kotaknya dulu Kotak? Jadi di awal kalian akan ketemu tulisan In Bed With Usi pertama Terus di bawahnya itu ada kayak sentuhan-sentuhan yang menarik bagi aku Dia kayak ombak-ombak gitu Mungkin masuknya apa? Sisi ikan Mungkin A few moments later Ya gitu lah pokoknya Ada tulisan, oh the parfum Terus ini 100ml ya guys Oke, terus di belakangnya itu ada kayak penjelasan gitu guys bagaimana parfum ini Eh, bukan Ingredient, sorry Ingredient Dan dia itu yang bikin banyak Karena dia itu banyak bahasa Ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Jermany Ini kayaknya pengen di ekspor ya Mungkin, kayaknya ya Mungkin, mungkin Parfum ini gak cuma ada di Indonesia, mungkin ada di luar juga ya Iya Itu, it's a good thing sih Iya Jadi bagus banget Boxnya juga bagus guys Karton punya Ini tebal ya guys Ini denger nih Nih ya Nah, itu tebal guys Tebal Dan bukanya guys, begini Taraaa Kalian bisa lihat Ini seperti selimut guys Oh iya, itu motif selimut Iya, ini seperti Oh ini motif selimut Jadi ini konsepnya ya guys Ini tuh kayak selimut gitu Terus dibuka Nah Ini guys Botolnya Botolnya Elegant ya guys Sekilas ingat seperti botol apa Kalau aku sih Ingatnya langsung kayak Botol Parfum True Sardi Terus kayak botol parfum Black Opium Gitu Bukan berarti hal jelek Menurut aku malah bagus Jadi standarnya kesana Dia tuh simple Tapi ngasih kesan elegan gitu guys Betul Lihat Ini guys Tapi kalian yang penasaran Beli aja ya guys Beli aja Nanti produknya kita taruh di bawah Oke Capnya Tuh Solid banget, pas dibuka terus bunyi Ini tuh plastik sih sebenernya Cuman Dikemas secara baik Jadi gak kayak murahan gitu Terus Mari kita coba sprayernya Marky Chop Marky Chop Mari kita coba Kalian bisa lihat nanti sprayernya guys Oh Banyak spray A lot of juice Satu lagi Bener-bener parfum kualitas Beda memang semprotannya guys Yes Enak banget Satu ruangan langsung kecium wangi ini Enak banget Ih enak banget Masih kesan Bukan lebay nih Sumpah gak lebay Kalau ada kalian dari bilang Ah lebay banget Lebay bentang-bentang ini usi Anak EFC Gak Gak sama sekali guys Atau mungkin kalian mikirnya Ah itu mah karena dia artis kali no Bukan Justru Justru karena dia artis Aku sempet ragu Aku takutnya dia bikin itu Cuman Sekedar Sekedar Iya Sekedar apa sih Personal brandingnya dia aja Iya Karena dia artis Terus dia jual Dan pasti enak gitu Kok pikir kayak gitu Tapi ini malah enak Smooth gitu loh guys Dia ngasih kesan smooth Jadi Sekilas Kalo misalnya kalian pake parfum ini Wangi yang kalian akan dapatkan itu Bener-bener Kalo jadi aku pribadi Ini wangi rose Dicampur Wangi wood Yang smooth banget Yang akan terus bayangin kalian sampai Eh Membayangi kalian sampai ke fase base node Jadi di awal sampai akhir Aku yakin Kalian akan terus-terusan cium wangi woodnya Wanginya floral Powdery Powdery Powdery-nya banget nih kecium Dan woodnya juga berasa Dari agar wood itu ya Agar wood Ya wood ya kalian tau sendiri Ini Wanginya tuh bener-bener Addicting banget sih Addicted banget Oke Kita langsung jelasin aja ya Notes-notenya Notes-nya itu ada Pepper Cinnamon Rose Violet Dan agar wood Wanginya tuh bener-bener Addicted banget Dan Wangi Wanginya seperti yang Bener tadi Dari awal sampai akhir Wangi floralnya ini ya guys Yang gue berada lagi mikir-mikir nih Wangi floralnya itu dari mana Ya Aku sempat mikir ada white floralnya enggak gitu Dan kayaknya Ada sedikit Tapi lebih dominan violetnya kayak Di fase kalian pertama kali spray itu langsung disapa banget sama rose-nya sih Rose sama woodnya Masuk ke fase-fase middle notes-nya Dan masuk ke powdery semua nih Powdery yang floral gitu Project-nya dapet banget sih guys Project-nya dapet dan bener Mbak Usi itu kan bilang nih parfum nuklir ya Gue setuju sih Karena Satu ruangan ini Aku udah Mencium wangi Usi Bukan Usi sih Maksudnya Wangi parfumnya Mbak Usi ini So far so good sih Enak menurut aku Not bad Cuma ya Kembali ya pendapat orang-orang kan beda Kalau pendapat dari Kami berdua sih ini enak Betul Dan aku ingatkan sekali lagi ya Jadi Apa yang aku dapatkan Dan sepi dapatkan Mungkin berbeda Dengan yang kalian dapatkan Saat aku sih kalian Mungkin kalau ragu Ini kan kalau nggak salah Harganya 1,3 1,2 gitu Mungkin 1,3 setahu ku Mbak Temang guys Ada Dia jual di can-nya juga Betul Jadi untuk kalian mungkin masih ragu Kalian mungkin bisa sampling dulu guys Bisa dibeli di ETC Nanti kita akan masukin link-nya di bawah Karena akan masuk langsung ke ETC-nya Kalian bisa coba dulu sampling Tapi mungkin untuk yang kayak blind buy gitu Ini nggak buat kalian nyesel sih Iya Betul Kalau misalnya Masih enak Masih enak Karena kan Apa ya Parfumnya pun Kalaupun kalian kasih Untuk hadiah ke orang lain Ya bagus Nggak tahu ya Ini parfumnya enak Betul-betul enak Ini Kayak kalau misalnya Kalian bikin jadi hadiah pun Masih aman sih Masih aman Apalagi kalian hadiahin ke temen-temen kalian yang baru menikah Ini cocok banget Biar langsung nyaman di tempat tidur Iya Karena kan parfum ini kan temanya seperti itu ya Jadi kalian Misalkan ada temen kalian baru menikah Terus kalian bingung mau kasih Apa Gift-nya apa Ini kalian bisa kasih parfum ini Iya Wanginya inting ya Jadi ini enak Enak banget Good job mbak Usi good job Maksudnya buatnya ya Niat 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 Bener niat Jadi kalau kalian mikir Eh Apa Parfumnya mahal banget Menurut gua pribadi sih Worth to buy ya Worth to buy Karena wangi Dia ngasih wangi yang smooth SPL-nya SPL nggak tahu sorry Project yang Project yang luar biasa Iya Dan ini lama pasti Lama Lama Terus kayak Packagingnya dia juga bagus banget Dimikirin banget loh guys Sampai sentuhan-sentuhan seperti itu dipikirin Iya Jadi ya Menurut aku Oke lah Dan Aku dapet informasi Jadi dia tuh developer ini 2 tahun 2 tahun ngeluarin satu produk yang kayak gini Nah kurang niat apa Gitu Jadi ya 1,3 Kalian tuh menghargai segala effort Segala pemikiran Ideanya itu Usaha Usahanya itu Dan Ya Personal branding yang udah dibuat Sama Mbak Usi sampai sekarang ini Dibangun Ya Ini Dan tapi dengan parfum ini Parfum ini Jadi ya kan dapatkan Bayarnya itu Menurut aku bagus Ini langkah yang baik Jadi nggak sekedar Cuman Pamer nama doang Karena mungkin terkenal Jadi sekedar bikin parfum biar untung Memanfaatkan personal branding yang ada Nah Itu kenapa Aku Sangat-sangat bangga Sama Mbak Usi yang udah bikin parfum Seenak ini Tidak hanya memanfaatkan Ininya doang Box Sekenalnya dia doang Box Tidak Tidak semata kayak Eh harganya mahal gitu Tapi yang emang Harga dan kualitas gitu ya guys Jadi kalau kalian mau dapetin kualitas yang tinggi Kalian perlu yang namanya Mengeluarkan modal yang cukup tinggi Gitu Dan ini kalian bisa dapetin 4 menit Bukannya kita mau Melebih-lebihkan no Emang kembali ya Indosian sukanya review jujur Hmm Kita mah jujur aja deh Dan itu bener-bener Apa yang kita dapetin ya Kalau misalnya kalian beli Terus nggak dapet wanginya Kayak kita bilang Iya Ya wajar Emang kayak gitu Karena kan setiap orang Wanginya tuh sukanya berbeda-beda gitu Gimana ya Kayak gitu lah Ya gitu lah Oke Aku sih kasih nilai dia 9 9 Cukup tinggi loh Kalau kamu mah Kalau kamu kasih 9 Cukup tinggi Dan kalau aku Kasih nilai 8 sih 8 Karena Aku juga Mengukur dari Sekala Versatility nya juga Karena aku tuh suka Parfum-parfum yang Mudah dipakai di segala kondisi Lebih versatile ya Ya orangnya gitu Dan Kalau ini kurang Dan dia kurang suka wangi-wangi yang manis Terlalu manis kurang Dia kurang Beda banget sama gue guys Jadi ketika gue bilang ini 9 Karena ini wangi gue banget Iya Kalau aku suka Aku suka manis Tapi yang jangan terlalu over Nah ini juga gak terlalu over sih Tapi manis yang smooth Ini wangi smooth Wangi manis yang muahal gitu Muahal Kalian dapat wangi dengan harga Yang menurut aku bisa lebih dari 1,3 sih ini harganya Kalau di harganya lebih dari itu kayaknya masih worth it Gitu Oke Gitu aja dari kita Kalau misalnya kalian mau kasih saran Atau kasih mungkin next kita bahas parum apa bisa tolong komentar di bawah Dan kalau misalnya kalian udah pernah pakai Coba tulis juga di komen di bawah Siapa tau pengalaman yang beda dan kita bisa sharing disitu Benar bisa sharing Benar bisa sharing Oke Nanti untuk produk link Jangan khawatir kita akan cantumkan di bawah Langsung klik aja Description box Yang sekian dari kita Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata Stay positive And be proud of yourself Bye 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 Mwah